Walaupun kau HP baru disahkan, walaupun semua bisa kena, walaupun bisa tiba-tiba di penjara. Karena batasnya gak jelas bisa aja kita cuma bilang ini kok kerjanya gak bener ternyata buat mereka itu penghinaan itu bisa kena gitu. Siapa yang kerjanya gak bener? Sekarang kita balik Manana, siapa yang kerjanya bener? Aku juga bikin memes aja, itu tuh aku selalu kirim ke temen aku yang pengacara dulu Manana. Oh ya? Sampai harus dicek dulu sama pengacara. Separno itu. Yang paling aneh yang pernah didengar Kak Joko di WhatsApp grup keluarga? Kalau dari WhatsApp grup keluarga ada bayi baru lahir bisa ngomong tanda kiamat sebentar lagi tiba. Mata tepat 3 Sele x-lap di media Tür lelaki-lap di kawasan Sekarang 5 lurus Setiup di kawasan Setiup dan mereka kembali Kawa-lap di tenis Setiup di kawasan Setiup 05 Setiup Setiup Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita senang kumpul rame-rame seperti sekarang Kita senang kalau bisa makan enak Kita senang kalau bisa ketemu teman Kita senang kalau bisa healing jalan-jalan Tapi saya tahu untuk anak muda Kita juga senang kalau suara kita didengar Definisi kebahagiaan untuk anak muda adalah Ketika kegalauannya, keresahannya bisa ekspresif dan didengarkan oleh penguasa Dan sekarang lewat dunia maya ade-ade Suara kita bisa didengarkan Tidak harus melulu lewat demonstrasi Tidak harus jadi ketua organisasi Tidak perlu jadi pejabat yang punya kursi Atau politisi yang cari-cari posisi Semua dari kita Berhak didengarkan suaranya Karena malam ini di generasi happy Kita mau bahagia dengan melantangkan suara kita Agar didengar sampai ke ujung Jakarta Walaupun kau HP baru disahkan Walaupun semua bisa kena Walaupun bisa tiba-tiba di penjara Jadi malam ini mari diskusi tentang itu Mari lantang bersuara Dan mari membedakan mana dusta, mana fakta Karena ada banyak virus dusta mengelilingi udara Mari belajar dan diskusi dengan teman-teman saya Yang sudah membuktikan kelantangan suaranya lewat berbagai cara Ada tiga teman saya, teman kita semua Yang malam ini akan berdiri disini Dan kita akan diskusi bagaimana lantang tapi bukan asal Yang pertama teman saya seorang sutradara film Yang saya yakin film-filmnya ditonton teman-teman semua Dari mulai Gundala, pengabdi setan 1, 2 Yang terakhir bikin Sri Asih Saya sempat muncul sedikit disitu Jadi kita mau lihat dulu cuplikan profilnya Kita kenal lebih dekat dengan teman saya Joko Anwar berikut ini Kamu tentu gak asing sama judul-judul film ini kan? Ini baru sedikit dari judul film yang disutradarai oleh Joko Anwar Sinias kelahiran Medan 3 Januari 1975 ini Mengaku sudah mulai tertarik terhadap film sejak kecil Bahkan di usia 7 tahun Ia pernah loh jalan kaki sendirian ke bioskop demi nonton film Karena uang yang ia miliki saat itu hanya cukup untuk beli tiket Karir Joko berkecimpung di dunia film mulai melejit Saat ia menulis naskah di film Arisan bersama Nia Dinata pada tahun 2003 Dari sini, Joko Anwar pun mulai melebarkan kemampuannya menjadi sutradara dan produser film Bagi Joko, film adalah salah satu media untuk merefleksikan keresahannya tentang kondisi di masyarakat Kalau kamu jeli, kritik akan permasalahan sosial dan politik Selalu bisa kita lihat dalam setiap ragam genre film yang ia buat Mulai dari film drama seperti A Copy of My Mind yang mengangkat isu tentang korupsi Film superhero gundala yang menyorot permasalahan politik negeri Hingga film bergenre horror seperti Pengabdi Setan yang menyelitkan pesan tentang tabu sosial Tak hanya bersuara melalui film, Joko Anwar juga kerap kritis di media sosial Atau sejumlah isu lainnya Kita kasih tepuk tangan Joko Anwar Selamat malam teman-teman semua, selamat malam Pak Lembang Senang berada di sini bersama Kak Nana Kak Joko rame sekali ya Pak Lembang Rame banget, luar biasa Seru, kapan terakhir kali ke Palembang? Saya tahun 2019 ada promo film Apa waktu itu filmnya? Gundala Film Gundala Oke, yang suka nonton film-film Kak Joko, tepuk tangan dong, siapa dong? Alhamdulillah, rame nonton di Palembang Penonton semua Penonton semua, Alhamdulillah Kak Joko, kita malam ini bicara soal lantang bersuara Dan kita tahu Kak Joko melalui film-filmnya Kerap menuangkan kegelisahan, kerap mengomentari, kerap kemudian keresahan itu ditunjukkan Kenapa? Kenapa? Kak Joko akan jauh lebih mudah untuk diterima Lewat dialog film, lewat medium ini? Film adalah sebuah karya produk seni yang ditonton oleh orang banyak, sifatnya mass audience Penontonnya banyak, penikmatnya banyak Jadi kalau misalnya kita berusaha menyorakan sesuatu lewat film Tentunya penontonnya juga banyak, apa yang kita sampaikan juga sampai ke banyak orang Yang katakanlah yang terakhir film yang diproduksi oleh Kak Joko, Sri Asih Itu ada pesan juga yang tersirat dan tersurat di dalam ya? Betul, Sri Asih itu menggambarkan bagaimana situasi Indonesia sekarang sebenarnya Bagaimana rakyat harus hidup di tempat yang tidak ada kepastian hukum Sehingga kalau misalnya kita suarakan lewat film kita Tentunya penonton juga yang tadinya tidak sadar jadi sadar Yang tadinya sadar lebih berani bersuara Karena kuncinya itu Mengajak orang untuk berani bersuara Lewat medium apapun termasuk medium karya film seperti yang dilakukan Kak Joko Kita kasih tepuk tangan dong untuk Kak Joko Anwar Saya mau ajak satu lagi teman saya untuk bergabung di panggung ini Yang ini adalah seorang perempuan muda Penulis buku dan juga co-founder salah satu media Medianya namanya Whatsapp Indonesia Siapa dia? Abigail Kita lihat dulu videonya yang ini Namanya Abigail Limuria Penulis dan konten kreator ini lahir di Jakarta pada 10 November 1994 Abi yang berzodiak Scorpio melanjutkan studinya di Biola University California USA Jurusan sinema dan media arts Fokus pada media manajemen Penyuka film Tridiot ini suka banget Ngomongin filosofi, current issue, dan peduli tentang perempuan Berawal dari kepo tentang role model perempuan Indonesia Abi dan Grace Kadiman menulis buku Lalita yang terbit tahun 2019 Buku ini berkisah tentang 51 perempuan inspiratif dengan beragam latar belakang Kisah Lalita gak hanya tentang buku Kini Lalita tumbuh menjadi platform Lalita Project yang berfokus pada pemberdayaan perempuan Gak berhenti pada satu project Abi semakin lantang menyuarakan isu sosial politik melalui What It's Up Indonesia Kanal ini berangkat dari keresahan Abi Karena melihat teman-temannya yang berada di lingkungan internasional yang agak kesulitan ngerti kondisi Indonesia karena kendala bahasa Jadi, kanal berbahasa Inggris ini banyak menginfokan isu atau berita terkini di Indonesia Sepuk tangan untuk Abi Gail Hai Abi Halo semuanya Hai Wah rame banget ya Rame ya Ini Abi katanya baru pertama ke Palembang, benar gak? Benar, benar Baru pertama ke Palembang Pertama kali banget Oke, jadi mau nyari apa? Ada yang dicari spesifik? Mpempe Mpempe, oke Eh, ada yang tau gak tempat paling romantis di Palembang dimana sih? Jembatan Jembatan dimana? Banyak tempat paling romantis Banyak gak taunya ya Jadi mumpung malam mingguan habis seru-seruan di sini Mari kita nampak tilas tempat paling romantis di Palembang Iya Abi, tadi Kak Joko bilang bersuara lewat film Kalau Abi lewat buku dan juga lewat kanal WhatsApp Indonesia Yes Dan spesifiknya di media yang Abi bikin itu banyaknya situasi sosial politik Iya benar Isu-isu hangat politik dan sebagainya juga disampaikan Kenapa? Anak muda kita suka politik kan? Menurut aku sebenarnya ketertarikannya ada Jelas banget Ini yang datang banyak banget Tapi kayaknya banyak tuh yang ngerasa Ah buat apa sih peduli? Kayaknya gak akan didengar Jadi lebih kekecewa ya Bukannya apatis sih yang aku lihat Jadi dari media sosial ini aku pengen numbuhin lagi nih harapan Aku pengen bikin cara-cara baru yang mungkin gak se-intimidating itu Yang lebih bisa di-approach kayak dengan memes, jokes, apa segalanya gitu Supaya semangatnya tumbuh lagi dan bisa lebih approachable untuk anak muda Dan spesifiknya politik karena penting Anak muda penting untuk selalu cari tahu apa yang terjadi dengan negerinya Penting banget karena Indonesia ini kan kita negara demokrasi ya Mbak Nana ya Masa sih? Masih-masih demokrasi Oke Asal kita semua mau untuk terus mengkritisi Benar, artinya kan kita harus perjuangkan, pertahankan Dan artinya di demokrasi ini kita ada kesempatan untuk voting, untuk nyoblos Abis itu untuk menyuarakan suara pendapat kita Walaupun ya banyak yang takut gitu ya Tapi kalau kita gak tahu apa yang kejadian Gimana kita mau bersuara kan Jadi minimal cari tahu apa yang terjadi Sehingga ketika kita mengutarakan pendapat atau suara Bukan asal-asalan tapi berdasarkan pada fakta atau apa yang sesungguhnya terjadi Dan WhatsApp Indonesia melakukan itu Kita kasih tepuk tangan untuk Abigail Terima kasih Abigail Boleh duduk dulu karena saya memanggil teman saya yang ketiga Teman saya yang ketiga ini Menyuarakan keresahannya lewat seni komika Jadi menarik untuk cari tahu Menarik untuk cari tahu Bagaimana caranya tetap berani lantang bersuara Dan bagaimana caranya bisa kreatif dengan satir ketika mengkritik atau menyentil penguasa Siapa dia? Kita lihat videonya yang ini Nama aslinya Gusti Muhammad Abdul Rahman Bintang Mahaputra Atau lebih dikenal dengan Bintang Emon Cowok yang lahir pada 5 Mei 1996 ini Sedari SMA udah pengen banget jadi komedian Selain aktif stand up komedi Bintang Emon juga kerap berakting di sejumlah film Gak main-main melalui aktingnya sebagai somat di film Mili dan Mamet Bintang dapat nominasi Indonesia Box Office Movie Award tahun 2019 Kategori pemeran pendukung pria terbaik Nah, dunia komedi dan film seolah membuat Bintang makin mahir menyampaikan kritik jenaka secara satir Melalui akun Instagramnya Bintang Emon lantang menyuarakan pendapatnya tentang isu sosial Gue setuju dengan pasal ini Kalau yang dilakukan adalah penghinaan yang semua sepakat Kalau itu penghinaan Kayak jaksa tuh Lembaga negara tuh Setau gue, undang-undang apapun dibuat berdasarkan kepentingan rakyat Nah, pasal ini tuh untuk kepentingan rakyat atau kepentingan wakil rakyat Kita kasih tepuk tangan Bintang Emon Hai Bintang Hai, hai Manana Halo semuanya Ganteng banget sih pakai itu Aku pakai tanja, tanja ya namanya Semua laki-laki yang pakai tanja otomatis jadi ganteng Langsung naik ya, kadar kegantengannya langsung naik Langsung naik Kamu kok masih tebar pesona, udah pengantin baru juga Enggak tebar pesona Man, ramah Oh ramah Beda tipis ramah sama tebar pesona Eh, makasih ya udah datang ke Palembang Iya, sama-sama Aku seneng banget bias diajak, ayo kita ke Palembang Mungkin kalau kota lain aku kayak, enggak deh Karena ke Palembang Ganti ya Gayanya udah kayak politisi ya bisa ngerayu-ngerayu gitu Paling bisa tuh, padahal kalau diajak ke kota lain juga seneng kan Seneng Seneng, tapi emang Palembang tuh beda, Palembang spesial Palembang tuh beda Vibe-nya beda ya Vibe-nya beda, wong kita galuh banget ya Beda vibe-nya Kacau Apalagi malam ini topik kita lantang bersuara Dan tadi kalau Abi lewat media, lewat buku Kalau Bang Joko lewat film Kalau kamu lewat seni komika Iya Dan jauh lebih mudah atau lebih sulit sesungguhnya Menyampaikan kritikan atau keresahan lewat berstand up komedi, Bintang Aku enggak tahu kalau bidang lain kayak gimana ya Cuma kalau lewat bidang aku kan verbal Kata-kata Sementara kemarin RKHUAP udah jelas banget Ada peraturan yang melarang Penghinaan terhadap lembaga negara yang enggak tahu ini batasnya tuh dimana gitu Itu sangat-sangat mengancam kalau buat aku ya Karena batasnya enggak jelas Bisa aja kita cuma bilang Ini kok kerjanya enggak benar Ternyata buat mereka itu penghinaan itu bisa kena gitu Siapa yang kerjanya enggak benar? Lah Sekarang kita balik Mbak Nana Siapa yang kerjanya benar? Catat satu-satu Enggak-enggak Tapi iya Tapi memang menurutku Lewat sindiran, lewat komik, lewat komedi Seharusnya lebih mudah diterima ya kan? Lebih mudah diterima juga lebih mudah untuk Mengajak banyak orang mengerti dan menikmati Memberi perhatian terhadap kebijakan-kebijakan, isu-isu soal publik ini Soalnya kita juga yang kena gitu Apalagi anak-anak muda gini Sampai kita cuma diperes suaranya Cuma diajak Ayo coblos kami ikuti acara Gen Z ini Generasi milenial Kalau enggak kayak kita harus dapat lebih daripada itu gitu loh Harus dapat lebih daripada itu? Ya Kayak baru lulus kerja UMR-nya tipis Itu yang harusnya disuarakan untuk kita bisa lebih baik lagi gitu Hak kita tuh banyak loh Oke Dan sebetulnya untuk menyuarakan keresahan itu Harus sering-sering atau misalnya harus kerap melihat Apa sih yang memang bikin kita galau? Nah itu yang aku mau tanya ke masing-masing Oke Apa trigger point-nya? Trigger point Abi, Kak Joko, Bintang Apa hal-hal yang memang kalau udah ngelihat sesuatu nih Kemes, mau enggak mau harus ngomong gitu Trigger point-nya apa? Kalau aku, aku mulai dulu Aku tuh paling suka enggak bisa tahan kalau urusan PSSI Jadi suka match fixing gitu Karena aku penggemar bola walaupun tadi malam Brazil kalah Ya Allah itu sesuatu yang menyedihkan Tapi Ya masih ada Inggris sih, masih ada Inggris Masih ada Maroko Tapi sering mana yang juara bakal Portugal sih Portugal ya Mana Ronaldo? Suaranya mana? Tapi ya karena aku penggemar bola Setiap kali ada isu soal mafia di lapangan hijau Aku tuh suka ketrigger gitu Jadi PSSI ku trigger ku Makanya PSSI suka enggak mau datang ke Matan Anjo Suka sensi orang PSSI Nah kalau aku itu Kalau misalnya, kalau Kak Joko Apa sih trigger point? Apa hal-hal yang gemes banget? Wakil rakyat sih kalau misalnya udah Wakil rakyat? Kalau bicaranya enggak sesuai dengan yang dikerjakan Bicis sering banget gitu Itu langsung bisa nge-tweet Ketrigger wakil rakyat Keanehan-keanehan parlemen Abi, apa yang isu yang kadang suka bikin gemes Mau enggak mau harus teriak, harus bersuara Kalau aku tuh selalu yang berhubungan-hubungan tentang Kebebasan berekspresi ya Ya kayak misalnya yang baru-baru ini Yang kau HP baru disahin Terus abis itu waktu itu yang Permen Kominfo Itu selalu kayak gregetan banget gitu Soalnya mungkin karena aku sehari-hari ya di social media gitu Artinya ini kan Ya ampun Masa kita ngomong aja sekarang dibatesin sih Itu kan kayak kesenangan terakhir kita gitu Misa dibilang ya Jadi isu-isu yang ada Kalau ada nuansa-nuansa mengekang kebebasan kita untuk bersuara Itu selalu paling kena di hati Kalau bintang kayaknya banyak nih isu Satu aja Kalau yang gatel banget buat saya sih Tadi tuh ada yang teriak Masa katanya Puan Bukan, bukan gue yang ngomong Mbak Nana itu Woy gawat lo, gawat lo Tapi gue setuju maksudnya Bu Puan dan rekan sejawatnya Wakil rakyat Wakil rakyat Itu kayak pas minta suara Mohon-mohon pas udah jadi bikin aturan Yang bikin kita bisa dipenjara Ya Wakil rakyat Tapi rakyat-rakyat yang diwakili Rakyat-rakyat Oligarki Bos-bos Ini itu Kita mah begini-begini aja hidup kita nih Jadi isu tentang parlement Tapi memang sebetulnya itu bukan hal yang spesifik Di mana-mana Di berbagai negara Kalau bicara soal parlement Itu pasti tingkat kepuasan publiknya paling rendah Yang paling seolah-olah Wakil rakyat Tapi kemudian seolah-olah menjadi Dalam tanda kutip musuh Dan itu bukan sesuatu yang Tapi akhirnya disini Kita menemukan banyak alasan Untuk Mengamini Persepsi buruk yang terjadi di hampir semua negara Nah aku mau tanya nih Kadang-kadang nih Udah gatel Udah pengen komen Ngeliat ada postingan Atau ngeliat ada video Atau ngeliat ada yang aneh-aneh Udah nulis panjang-panjang Udah siap-siap nih Mau mengekspresikan keresahan Tapi terus Nggak jadi Disimpen aja di draft Nggak jadi di posting Sering gitu nggak? Udah nulisnya panjang Di update status gitu Eh nggak jadi Di Apa namanya? Cancel Sering nggak? Ada kayak gitu Apa? Itu kenapa ya? Abis sering gitu nggak? Nggak jadi lah Nggak jadi ngomong Udah lah mendingan nggak usah ngomong Disimpen aja di draft Sering banget sih Mungkin Aku aja ya Mungkin disini teman-teman Ada yang suka bikin memes nggak? Ada nggak? Kalau kalian bikin memes Kalau mau di posting Itu tuh mikirnya berapa kali sekarang? Pasti banyak kan? Nah aku juga bikin memes aja Itu tuh aku selalu kirim ke teman aku Yang pengacara dulu Oh ya? Sampai harus dicek dulu sama pengacara? Separno itu Itu karena ya itu Yang kayak Bintang bilang Efek nggak jelas Karena parameter ya Jadi kita nggak tau nih Ini bakal nginggung siapa ya? Soalnya kan perasaan tuh relatif Nggak bisa diukur Jadinya begitu Nggak bisa Dan itu yang terkadang bikin jadi ragu? Iya Kak Joko apa sih yang bikin jadi ragu? Ya kita semua mendorong Ayo dong anak muda lantang bersuara Tapi dalam faktanya kita tahu Banyak yang bikin ragu Kalau Aku Pertama ini ya Biasanya kalau denger sesuatu Ingin bereaksi itu Kadang-kadang kita kan pengennya Langsung bereaksi Tapi kadang-kadang Aku tuh stop Aku Cek lagi gitu Aku cek lagi Dan ternyata ada beberapa hal Yang masih belum Bisa terkonfirmasi Itu yang Masih Menjadikan Tidak jadi di posting Tapi aku hold Tapi tentu saja sekarang ada beberapa hal yang membuat kita takut bersuara Ya salah satunya itu momok kita bersama ya Undang-undang itu Undang-undang IT Undang-undang IT Bawa HT itu kayaknya Itu tuh joke yang kayaknya Itu sebetulnya ya Dede Dede itu tuh dari zaman dulu Itu order baru sebetulnya Style order baru tuh Ada orang bawa HT Menyamar jadi penjual apa gitu ya Memantau Tapi rasanya Udah 20 tahun reformasi Joke itu jadi relevan lagi Itu Itu menandakan apa ya Karena kalau kita lihat Di satu sisi orang masih bebas-bebas bicara Tapi Ada kekhawatiran itu Sering gak bintang dapet joke itu Di rumah lu ada tukang baso ya Sering Sering Pokoknya tiba-tiba Dekat rumah Ada tukang baso Tapi basonya gak enak Kok bisa Tukang baso Basonya gak enak Itu kadang curiga Mungkin Mbak Nana tadi bilang Ya joke itu ada Tapi kita tetep banyak yang ngomong Di sosial media Ya Tetep gak bisa dibiarkan Maksud dimaklumi tetep gak bisa Karena masih ada ancaman Hukum yang gak jelas itu loh Mbak Jadi Kalau Mbak Nana merasa Joke itu udah dari dulu ada Sekarang makin ada lagi Tapi kita kayaknya ngobrol di sosial media Juga masih aman-aman aja Itu bukan berarti Keadaan kayak gini oke-oke aja Enggak Tetep harus kita kritisi Untuk menghilangkan kemungkinan-kemungkinan terburuk Buat kitanya Oke Kak Joko Yang jelas kan tadi Selain aturan hukum Selain situasi Atau selain Kondisi yang membuat kita Terkadang ragu bersuara Tapi despite all of that Dibalik berbagai hal yang memang Ngapain sih lu capek-capek ngomong Apa sih sesungguhnya Yang walaupun gak ditanggepin Walaupun misalnya rasanya kita teriak juga gak didengerin Tapi apa sih yang bisa kita dapatkan dengan kita mengutarakan pendapat Atau kita marah Atau galau melihat sesuatu Ya tadi udah disebutkan sebenarnya ya kita Pada intinya Sebagai manusia memang punya kemampuan bersuara Dan kita ingin suara kita didengar Tapi kan masalahnya Kadang-kadang kita takut bersuara Karena ada banyak hal yang Membuat kita khawatir terjadi sama kita sesuatu Tapi pada intinya Kalau kita gak bersuara Kita tidak berkontribusi apa-apa terhadap situasi yang tidak benar Tidak adil Jadi kalau misalnya kita diam saja Berarti kita jadi bagian dari masyarakat Yang membiarkan ketidakadilan terus terjadi Ke diri kita sendiri Jadi kalau misalnya kita diam saja Tidak bersuara Itu sama kayak kita memang Manusia yang rela untuk ditidak adili Rela disiksa gitu Jadi Rela ditindas gitu Rela ditindas betul Jadi itu sesuatu yang sebenarnya gak Gak wajar buat seorang manusia untuk tidak bersuara Jadi bersuara lah Kak Bintang Kamu terkenal kritis Kamu terkenal setiap kali ada sesuatu yang aneh-aneh Menyuarakan itu lewat komedi Lewat satir Pernah takut Pernah merasa bahwa Karena ya memang pernah ada intimidasi juga yang kamu alami Itu semua membuat lebih ragu atau lebih berhati-hati sekarang? Iya tentu Mbak Nana Lebih berhati-hati lagi karena Karena aku gak mau kesempatan aku untuk berbicara Terus juga atensi yang udah orang-orang berikan ke aku Hilang gara-gara aku gak hati-hati gitu Padahal media ini Media yang diberikan ke aku ya Itu bisa banget digunakan untuk hal-hal positif lainnya ke depannya gitu Apa hal terngeri yang pernah kamu alami gara-gara kamu kencang di media sosial? Waktu itu pernah di telpon sama nomor Gak tau aku gak tau itu nomor siapa Terus tiba-tiba ditanyain Tang Ade lu yang namanya ini Gimana hidupnya di Surabaya Itu tuh gak banyak yang tau kalau dia tuh lagi di Surabaya Jadi bener-bener ada orang yang gak aku kenal Dia bisa tau semua informasi aku dan keluarga aku Lagi dimana lagi ngapain itu dia bisa tau Yang memungkinkan untuk dia tuh ngapain aja gitu Itu tapi kamu terus pasti takut lah Wajar lah manusia masa gak takut? Kaget Waktu itu takut banget Mama sih yang lebih takut lagi kayak Lu ngapain sih tang? Gini-gini-gini Yang hidup biasa aja santai-santai aja gak usah Gak usah peduli-peduli banget lah Mama tuh ampe-ampe sekeras itu bilangnya Karena takutnya nanti keselamatan lu atau Orang-orang di sekitar lu yang kena jadinya Kamu jawab apa waktu mama bilang gak usah peduli-peduli banget? Kenapa sih kamu peduli? Kenapa sih kamu usil banget ngurusin aja? Aku ke kamar mandi dulu ya ma Cabut aja cabut Tapi kenapa? Kenapa kamu selalu mau mengomentari Atau kemudian bicara soal hal-hal yang aneh? Apa dorongan terbesar kamu tuh dari mana? Gatel aja mbak Satu Karena dulu ya aku tinggal di area yang Buat aku kayaknya harusnya bisa lebih baik area itu Banyak hal-hal yang aneh kejadian di mata aku Gak dapet perhatian dari atas Itu bikin aku punya Ya Apa traumatik kali Gue gak mau kayak gini lagi deh Dan aku ngerasa kayak aku masih muda Kedepannya tuh masih panjang Kalau aku gak berisik untuk hal-hal tertentu Aku akan diganggu dengan hal itu Untuk jangka panjangnya Sampai aku tua Sampai nanti aku harus ngikutin aturan Yang dibuat bukan sama aku Tapi aku harus tuju Jadi sebetulnya bersuara Bukan hanya untuk orang lain Tapi bersuara untuk diri sendiri Dan untuk masa depan Kita kasih tepuk tangan dong Untuk Bintang Untuk Kak Joko Untuk Abi Tapi yang jelas Seperti yang tadi kakak bilang di awal Untuk bersuara Untuk lantang Harus ada dasarnya Dan penting untuk kita punya Daya kritis Untuk selalu mencermati Apa yang terjadi sehari-hari Sehingga ketika kita menyuarakan pendapat Tidak asal Bagaimana caranya Abi misalnya Menumbuhkan daya kritis itu Oke Mungkin sebelumnya Harus didefinisiin dulu nih Kayaknya banyak yang Dari sepengetahuan aku Ngira Kritis itu tuh suka mengkritik Padahal kan sebenarnya berpikir kritis Itu sekedar Memproses informasi dengan akurat aja Dan kalau untuk aku Cara ngelatihnya itu Harus banyak-banyak ngomong Sama orang-orang Yang berbeda dari aku sih Karena untuk bisa berpikir kritis Menurut aku Kita harus rela Untuk dibuktiin salah Kepercayaan-kepercayaan kita Hal-hal yang kita anut Atau yang kita pikir benar nih Kita harus rela dulu nih Dibuktiin salah Kita ngobrol sama orang Yang berbeda pendapat sama kita Kita Lihat nih Oh buktinya ini Oh logikanya begini Dan kalau dia memang benar Harus Oke Ternyata gue udah semakin pintar sekarang Karena salah gitu Karena ciri orang kritis itu Memang selalu mau tahu Lawannya orang yang sok tahu Jadi kalau kita mau kritis Hindarilah Sok atau merasa tahu segalanya Justru harus humble Dan selalu mau cari tahu Kak Joko Itu kan bisa ditumbuh kembangkan ya Proses daya kritis Proses kita menelan informasi gitu Sepanjang pengalaman Kak Joko berkarya Bagaimana terus memastikan ya Hati-hati nih Kritis nih Kalau saya membiasakan diri Untuk membaca berita Dan beritanya itu Tidak hanya dari satu Berita yang Berpihak kepada satu golongan Jadi Semuanya harus dibaca Sehingga kita memiliki perspektif yang Bukan hanya dari satu Apa namanya Satu sudut pandang yang Mengkonfirmasi apa yang kita ingin ketahui Tapi Mungkin ketika kita baca Dari sumber lain Ternyata apa yang selama ini kita Pandang sebagai kebenaran Ternyata Salah gitu Jadi kita harus Membuat diri kita terpapar Terhadap banyak sekali informasi Dari Berbagai macam sumber Bukan satu sumber aja Bukan hanya satu sudut pandang Tapi beragam sudut pandang Bintang kalau bikin sketch Itu Itu satu menit Biasanya risetnya berapa lama? Risetnya Tiga hari sampai seminggu Tiga hari sampai seminggu Kayak Beritanya pertama kali keluar Itu tuh Enggak aku langsung bikin Nunggu Versi yang lain beritanya Karena biasanya suka ada update kan Iya semuanya balik lagi Ke yang tadi aku bilang Untuk Untuk penyebaran melalui Sosial media Gampang banget ditangkep Karena memang pasalnya Udah tersedia Entah pakai UU ITE Atau pakai undang-undang yang baru Itu bahaya banget Makanya Buat semenit aja Bikinnya tuh memang bisa lama banget Jadi riset Kamu make sure Kamu ngecek Kamu cross check Satu menit yang kamu taruh di Instagram Itu tiga sampai tujuh hari prosesnya? Iya Tiga sampai tujuh hari Ya itulah Bayaran Biar tetap bisa Terus ke depannya berbicara Enak dan lantang Enak dan lantang Jadi memang tidak asal Yang kita lihat sepertinya bintang Ngomongnya kayaknya santai Tapi itu semua lewat proses berpikir yang panjang Betul Proses berpikir yang panjang Karena ya memang hari-hari ini adek-adek Virus dusta Seperti yang tadi saya bilang Virus dusta memenuhi udara Hoax bertebaran di mana-mana Kadang kita gak bisa membedakan Mana yang fakta Mana yang bohong Seperti ini misalnya Kita lihat Ragam hoax yang aneh-aneh Yang meracuni dunia maya Jangan lupa like Ini baru sebagian dari Rasanya ribuan Bahkan mungkin Lebih dari itu hoax-hoax yang bertebaran Hoax teraneh yang pernah kamu denger Dan biasanya adek-adek Gak tau ya Sadar gak sih Terkadang hoax itu Paling ramainya di Whatsapp grup keluarga Iya kan Whatsapp grup keluarga kita tuh Yang isinya tante, om, orang tua kita Kayaknya tuh cepet banget gitu Ngelempar hoax yang aneh-aneh Kalau Abi gimana Hoax teraneh yang ada di Whatsapp grup keluarga Mungkin tentang covid ya Salah satunya tuh yang ada aku pernah lihat Dibilang Kalau makan bawang putih Yang satu utuh gini Itu tuh pasti covid gak akan bisa kena Nah itu yang lucunya Salah satu orang yang ada di grup itu Akhirnya setiap hari Nyuruh karyawan dia tuh Untuk makan bawang putih Dijajarin baris gitu setiap hari Itu sampai berminggu-minggu Kayaknya memang Saat pandemi Ada banyak banget Misinformasi dan juga disinformasi Yang paling aneh Yang pernah didengar Kak Joko Di Whatsapp grup keluarga Kalau dari Whatsapp grup keluarga Ada bayi baru lahir Bisa ngomong tanda kiamat Sebentar lagi tiba Langsung azab akan segera datang Karena kalian melakukan yang aneh-aneh Gitu ya di Whatsapp grup keluarga Bintang kayaknya keluarganya suka Whatsapp apa namanya Hoax-hoax gitu gak tang? Sangat, sangat, sangat Mama saya kalau sehari gak ngirim chat hoax Ada yang kurang hidupnya Mau dilawan tapi orang tua sendiri kan Binti durhaka Tapi yang paling membekas hoax yang aku baca Itu tuh hoax yang tadi tuh soal Gak mau divaksin Karena takut ada microchip masuk ke badan kita Itu dulu ramai banget tuh microchip Itu saya langsung kontrabat Gak mungkin Indonesia gak semaju itu KTP aja masih di fotocopy ya kan Kok bisa punya chip yang masuk? Gak ada, gak ada, gak ada Dan kita dengan orang yang mau dipasang chip Gak sepenting itu Gak sepenting itu Ngapain juga mau pasang chip Emang lu ngapain gitu kan? Benar Hanya rebahan all day Rebahan dipasang chip rugi ya Masang chip Terlalu mahal chipnya Tapi ya itu Whatsapp grup keluarga Itu tuh salah satu sumber hoax Yang terkadang bikin kita suka gamang Gak tau mau ngapain Jadi saya mau ada tantangan satu lagi Saya mau nunjukin ada satu chat Ceritanya chat ini di Whatsapp grup keluarga Om dan tante kita yang ada di grup chat itu Kenceng banget nyebarin hoax Kita lihat dulu Apa hoaxnya Dan nanti saya akan tantang salah satu Untuk naik ke atas panggung Kira-kira kita Kalau berada di grup itu Akan komentar apa soal hoax ini Kita lihat dulu Terima kasih telah menonton 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 Bintang salah satu Bintang salah satu untuk disini Untuk apa yang akan dilakukan Di dalam grup keluarga Kalau ada hoax seperti itu Akan bicara seperti apa Siapa? Banyak banget Siapa dong tak? Banyak banget kak Joko Ini yang di belakang Bintang yang pilih deh Bintang Kamu yang pilih Tang Yang itu mbak yang tadi nyebut Puan Yang cowok itu Oke silahkan silahkan Jadi ya memang wajar Kadang tuh kan kita males berdebat ya Di grup whatsapp ya Apalagi kalau grup whatsappnya orang-orang yang kita kenal gitu Tapi sebagai anak muda Yang harusnya lebih tahan banting akan virus dusta Jadi tanggung jawab kita untuk meluruskan Kalau ada hoax-hoax seperti itu Terutama di whatsapp grup keluarga Nah pengen tau nih cara ngomongnya gimana Hai adek Halo mbak Hai Nggak bunyi ya coba sekali lagi Udah Kok nggak bunyi Oh micnya sengaja dibikin mati Kayak siapa ya Coba cek cek lagi Halo Namanya siapa Jody Siapa Jody Jody kuliah kerja sekolah Rebahan selonjoran Saya kuliah di UIN Kuliah di UIN Oke Kemarin kakak ke UIN loh Iya tau mbak Kamu dateng juga Nggak liat Kok nggak dateng Ada acara juga mbak di kampus Oh gitu Kamu lebih milih acara lain daripada kedateng ke aku Beda kampus mbak Oh beda Oh iya karena UIN kan banyak Tapi yang penting dateng malam ini Siapa tadi nama panggilan sayangnya Jody Jody Sayang boleh mbak Sayang? Sayang boleh Aduh kita belum terlalu dini ya Kalau untuk ayang-ayangan Jody Iya mbak Whatsapp grup keluarga kamu model-model gitu nggak? Ada juga mbak Ada juga? Apa biasanya? Whatsapp Apa hoaxnya soal apa? Biasanya tentang kuota-kuota gitu mbak Kuota? Iya Ada kuota gratis klik di link ini Iya sering gitu ya? Juga ada Banyak itu mbak Sampai teman-teman kuliah juga ada Terus kamu biasanya kalau itu percaya atau nggak? Nggak Karena udah tahu juga Oh udah tahu Nah kalau misalnya tadi tuh Kamu biasanya tipe orang yang kalau ada nyebarin aneh-aneh gitu Kamu ngomong atau kamu males debat Udah lah live group aja Kamu yang mana? Kadang didiamin kadang juga ngomong Oke Nah kalau yang kayak tadi Kamu akan bicara seperti apa? Cara kamu untuk menyampaikan ke Whatsapp grup keluarga Kalau itu dusta ibu Cuma caranya harus yang sopan supaya nggak tersinggung orang tua Mungkin yang pertama itu saya bilang Eh bukan saya bilang Saya cari sumber yang lain Tentang apa namanya Tentang berita yang tadi Yang kedua yang berendam dengan garam Inggris tadi Itu saya suruh cari tahu dulu Apa guna garam Inggris itu Oke Kalau misalnya betul ya lakuin Oh tetap dilakuin? Kalau betul Tapi kan hoax Kalau hoax ya nggak usah Kamu jangan memperburuk hoax dong Jody Gimana? Jadi kan itu hoax Jadi kamu ngomongnya gimana? Ibu? Ibu ya ini adalah hoax Kalau nggak percaya coba buktiin dulu Atau cari juluh Apa namanya? Ilmu-ilmu tentang apa gunanya garam Inggris itu Kamu jangan kurang ajar sama orang tua Kalau ibu bilang itu benar-benar Kalau gitu kamu ngomongin gimana? Mungkin nggak diomongin Mungkin dilakuin mbak dicoba Kamu berendam garam Inggris? Bisa jadi Oke Oke boleh-boleh Boleh-boleh Kasih tepuk tangan dong buat Jody yang lakuin Yang penting berani Yang penting pesan Pesannya adalah Kalau ngeliat ada yang hoax Jangan diem aja Sampaikan dengan sopan Cara paling mudahnya adalah Mencari referensi yang betul Kemudian mengirimkan Itu hoax Ini referensi yang betul Tapi jangan diem aja Karena kalau kita diem aja Memperbesar peluang Berita bohong itu Tersebar lebih jauh Betul ya Jod? Setuju Jod? Setuju mbak Terima kasih ya Jod Kita kasih tepuk tangan untuk Jody Boleh foto? Iya Nggak tahu aku tergantung Dede-dede ribuan Dede-dede ini Boleh kan? Boleh kan? Pada nggak rela Terima kasih tepuk tangan untuk Jody Turun Disuruh turun sama bintang Kamu fotonya sama bintang aja tuh Nah Nggak apa-apa deh Ayang-ayangan sama bintang deh Ayang Terharu ya Makasih ya Jod Oh sama aku Juga Nggak mau foto sama aku Oh yaudah Tapi jangan dipeluk ya Oke Soalnya kita bukan muhrim Poni-nya agak jatuh Oke Makasih ya Jod Ini ada oleh-oleh buat kamu Sehat-sehat ya Salam buat ibu di rumah ya Iya Gakasih tepuk tangan untuk Jody Iya Hoax Kritis Lantang bersuara Tapi juga bisa mengenali Mana yang dusta Mana yang fakta Sehingga kalau kita berbicara Kita tahu yang kita sampaikan adalah kebenaran Bukan misinformasi atau disinformasi Saya mau minta tips Masing-masing Apa yang bisa kita lakukan untuk mengenali Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri Ketika kita berbicara Karena kita tahu yang kita sampaikan ini fakta Mungkin Abigail dulu Tipsnya apa Oke Tipsnya untuk aku Kayaknya yang paling helpful Itu tuh sebelum sesuatu terbuktikan untuk benar Kita anggap hoax dulu aja Kita skeptis dulu aja Kalau misalnya kita udah dapet bukti bahwa ini benar Baru kita oke Ini bisa dipercaya Jadi anggap semuanya Jangan langsung otomatis percaya Default pertamanya justru gak percaya dulu Gak percaya dulu Gak percaya sampai ada bukti baru percaya Oke ini ya bedakan mana fakta opini Iya benar Terus abis Soalnya kadang nih kita harus tanya Ini fakta apa opini Kalau opini biasanya Ya source-nya kurang jelas gitu dari oh kata dia gitu Tapi kalau fakta biasanya ada source-nya Nah abis itu source-nya kita telusurin nih Bisa dipercaya gak sih Kalau misalnya ada kata-kata yang kayak Geger Wow Atau kayak gawat gila Terus yang tanda seru yang banyak gitu Viralkan Viralkan Sumber lain ngomongnya apa Di diversifikasi Di diversifikasi sumber informasi Kasih tepuk tangan tipsnya Abigail Terima kasih Abigail Kak Joko Tips buat dede-dede Palembang mengenali dusta dan fakta Kalau aku secara praktis selalu Begitu membaca sesuatu Dan ragu Karena aku gak tau data sebenarnya Aku selalu search di search engine Bicara google atau yang lain Keywordnya ditambah hoax Nanti akan keluar tuh Jadi praktis seperti itu Karena semua yang udah Jadi viral Tentunya sudah dibahas orang Ada yang Sudah mendibang apakah itu Hoax atau gak Jadi segampangnya Kalau misalnya Tadi ngomong cam trails kan Jadi Kalau kita mau ngecek tinggal di search aja Cam trails Hoax Nanti akan terlihat datanya Oke Sesederhana itu Sesederhana itu Cek, double check, recheck Gunakan apa yang Gak pernah lepas di tangan kita ini Bukan cuma cepet-cepetan Forward chat Atau cepet-cepetan forward sesuatu yang Apa namanya Kita anggap seru Tapi cek dan recheck dulu Bintang Tipsnya dong Terhindar dari hoax Aku rasa Jangan terburu-buru Menyebarkan berita gitu Gak usah Ngerasa pengen jadi Yang paling pertama Untuk menyebarkan Ke orang-orang Karena itu Artinya Mengurangi kemungkinan Lu untuk Recheck lagi terhadap Berita itu Dua Teliti Kita sering kejebak Kita dan teman-teman kita Sering kejebak Dari hanya ngeliat Dari judulnya aja Padahal isinya Belum dibaca Sama sekali Karena kalau udah baca Sampai isinya Kayaknya Saya Teman-teman disini Semuanya juga Kadang Mempertanyakan Ini bener gak sih Ketika udah baca semuanya Ada-ada lah Nalar-nalar Kritis kita yang Gatel Kayak ini bener gak nih Terakhir Cek sumbernya Ini sumbernya Dari mana Valid atau Enggak Dia biasanya Sering bikin Berita aneh-aneh Atau enggak Itu tuh harus Dicek Untuk menciptakan Suasana Timeline Sosial media kita tuh Sehat-sehat Dan baik-baik terus Sehat dan baik-baik Kita sepuk tangan Untuk Bintang Terima kasih tipsnya Saya juga ada tips Yang saya juga rangkum Dari tadi yang teman-teman Dengarkan Yang pertama adik-adik Sesederhana seperti Apa yang tadi kata Bang Joko Google 5 detik Cara cepat di awal Cukup sediakan waktu 5 detik aja Untuk menulis kata kunci Yang kamu temukan Lalu lihat di pencarian Google Daripada cepat-cepatan Seperti tadi kata Bintang 5 detik cuma waktunya Kalau ngeliat sesuatu Bisa juga tuh Di copy paste Image Foto Tinggal di drag aja Copy paste Masukin ke halaman Google Image Bisa keluar tuh nanti Foto itu kapan Dan foto itu betul Atau enggak Sesuai dengan konteks Google 5 detik Sebelum kita meneruskan Ada lagi rumus Namanya CAA deh Yang pertama kekinian Seperti makanan Berita tuh juga punya Kada luarsanya Jadi kalau kita dapat berita Cek dulu Ini udah kada luarsa enggak ya Ini berita baru enggak ya Atau ini berita lama Yang di-recycle ulang Cek juga seperti tadi Kata Abigail Otoritasnya Siapa yang nulis Siapa yang ngerbitin Siapa yang ngirim Pastikan informasi yang didapatkan Itu dari media yang kredibel Seperti narasi misalnya Mohon maaf promo sedikit Yang ketiga adalah Buktinya ada atau enggak Seperti tadi kata Kak Joko Anwar Ini didukung bukti enggak Siapa yang ngutip Selalu tanya sumbernya dari mana Dan yang juga penting adalah Kenali red flag Bukan cuma cowok Dede-dede Yang ada red flagnya Kenali juga red flag berita Seperti yang tadi kata Abigail Kalau kemudian bombastis Kalau kemudian ada kata-kata Yang aneh-aneh Itu kemungkinan besar hoax Kalau banyak typonya Kemungkinan besar hoax Karena pembuat hoaxnya Mungkin kurang kompeten Untuk bikin berita Jadi itu misalnya Tips-tips praktis Yang saya mau bilang juga Adik-adik Yang jelas Mudah-mudahan Teman-teman yang ada di sini Teman-teman yang ada di Palembang Adalah generasi baru Yang selalu akan bisa Membedakan dan punya kapasitas Untuk menilai Mana yang dusta Dan mana yang fakta Mudah-mudahan Semua yang ada di sini Tidak takut untuk Berbicara lantang Dengan data dan fakta Mudah-mudahan Teman-teman Akan menjadi Generasi pendobrak Generasi Yang bukan hanya Lantang bersuara Punya kepekaan Untuk melihat Apa yang terjadi di sekitar Dan selalu saling dukung Satu sama lain Dan mudah-mudahan Apa yang kita perbincangkan Malam ini Bisa membawa dampak Dan manfaat untuk semua Terima kasih banyak Pak Lembang Terima kasih Kita kasih tepuk tangan Untuk Bintang Untuk Joko Untuk Abi Terima kasih banyak Pak Lembang Mudah-mudahan semuanya Bisa menjaga keberanian Di tengah Berbagai himpitan Yang terjadi hari-hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih